Halo, bertemu kembali di channel kesayangan teman-teman TPBTB22, yaitu channel berfisca.com Ayo, segera di-subscribe channel ini Agar mendapatkan 1 juta subscriber Amin Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tutorial ini secara lengkap Dalam PDF maksudnya Teman-teman boleh bergabung bersama Mese Selain fisika, nanti komplit Ada kalkulus juga dibuatkan, matematika Kimia juga ada Kemudian nanti di Mese ini bisa dibantu tugas PR Ataupun membahas soal kuis Bukan dibantu kuis, bukan Jadi soal kuisnya kita bantu Dijabarkan setelah teman-teman ikuti kuis Insya Allah itu akan menjamin Teman-teman memahami lebih Paham lagi soal-soal berkaitan materi tersebut Jadi segera join bersama kami Ditunggu nanti di kantor Oke, kita lanjut saja Biar tidak berlama-lama Nomor 4 Tutorial 3 bagian soal Gambar berikut menunjukkan percepatan dari semua Ini ada grafik ya Percepatan terhadap X Masanya 2 katanya ya Dari X0 sampai X9 Nah kemudian Sekalanya AS nya adalah 6 Jadi nanti di sini 6 di bawah min 6 Oke Nah ditanya berapa besar usaha yang terdapat oleh gaya tersebut Saat 4, 7, 9 Kemudian berapa Berapa kecepatan dan kemana arah gerak partikel Saat X4, X7, X9 Oke Kita lanjutkan saja Teman-teman Tulis jawabannya biar cepat dan singkat Oke Nomor 4 Nah teman-teman ingat gak Definisi W usaha itu apa? Definisinya adalah integral F di X Kalau F nya bervariasi Ini kan bervariasi, gak konstan kan? Nah F itu apa? F itu adalah masa dikali percepatan Dikali di X Begitu Kemudian M nya saya keluarkan Menjadi integral A di X Nah Integral A di X kan ini sesuai dengan disini Grafik A sama X Sumbu Y nya A Sumbu X nya X Ini nih integral A di X Artinya apa? Ini adalah luas teman-teman Luas grafik ya Luas grafik A dengan X Jadi kalau ada integral Dengan sumbu Y nya Dengan X nya gitu Berkaitan itu luas aja teman-teman Oke Jadi masanya adalah 2 Berarti formulanya apa? 2 dikali Luas grafik Integral A di X Ini luas grafik ya Luas Nah oke kita jawab saja Disini aja di atas ya Nomor A Oke saat X nya 4 Saat X nya 4 meter Oke Nah W nya berarti gimana? Nah 4 itu disini Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Nah disini kan Nah W nya berarti gimana? Luasnya berarti ini 0 sampai 1 Ini nih Nah bentuknya kayak gini Yang ini ditambah yang ini Segini 4 Sebenarnya bisa langsung Apa ya? Trapezium juga boleh sih sebenarnya Bisa luas langsung trapezium Ya segini trapezium Berarti luas trapezium boleh Oke kita coba luas trapezium Berarti ini ada 4 Ditambah Ini 1, 2, 3 3 ya Dibagi 2 Dikali tingginya adalah AS AS nya 6 6 Nah 6 bagi 2 3 3 dikali 7 21 21 21 J Tapi belum dikali 2 teman-teman Kan ini ada 2 Dikali 2 Jadi 42 J Oke Nomor B Mana? Oke Kalau nomor B gimana? Nah nomor B saat berapa? 7 7 dimana? Disini Ini 6 Ini 7 Nah ini Jadi teman-teman Luasnya adalah 2 Dikali Luasnya ini aja nih Ini kan ini luas trapezium kan? Ya luas trapezium Dari luas Dari berapa? Dari 0 sampai sini aja nih Nah sampai 5 ya trapezium Disini Ditambah Nah Usaha itu bernegatif ya Usaha kalau berlawanan Arah gerak nih ya Berarti ini Diperlambat ya Oke Berarti sampai 7 Berarti luas apa ini? Nah ini sampai 7 Ini trapezium juga Jadi negatif nanti ya Di bawah sumbu X ya Oke Ya Seret Ini negatif ya Negatif luas Dari mana? Dari 5 ke 7 Ya Coba Nah luas trapeziumnya Berarti ini berapa? 5 Ditambah 1, 2, 3 3 ya 3 dibagi 2 Dikali tingginya Tadi 6 ya 6 Min Nah ini trapezium juga nih Setengah Nah berapa ini? 2 sama 1 ya 2 tambah 1 Dikali 6 ya 6 Berarti 2 6 bagi 2 3 3 dikali 8 18 Benar gak? Bentar 5 sama ini 1, 2, 3 Udah bener ya 8 Berdua dikali 6 6 dibagi 2 3 3 x 8 24 teman-teman Salah ya I'm sorry I'm sorry For the My mistake Sorry ya Kita lanjutkan ya Ini 24 ya 24 dikurangi Ini 3 3 dikali 3 Jadi 9 ya Ya Jadi jawabannya adalah 30 24 15 x 2 30 30 J W Nah Saat X 9 Aduh Dimana nulisnya? Disini lah ya Saat X nya 9 Berarti teman-teman Sampai ujung Berarti ini Trapezium ini Ditambah Trapezium ini ya Nomor C Mana nomor C Oke Berarti Luas W nya adalah 2 dikali Luas total Ini kan tadi Trapezium mana Trapezium 24 ya Langsung aja dah 24 dikurangi Ini 1, 2, 3, 4 4 ya 4 ditambah 2 ya 2 dibagi 2 Dikali 6 Nah begini Coret Ini 6 6 x 3 18 Berarti 24 Kurangi 18 Dikali 2 Nah berarti jawabannya adalah 12 J Begitu ya Seret Mana lagi Ini seret Dan seret Ya Jadi 4, 2, 30, dan 12 J Penulisannya tidak cukup Teman-teman Saya buka lembaran baru Ya Oke Kita lanjutkan Ke nomor D Ya biar cepat selesai Oke Nah D Nah kita punya W adalah Delta K Teman-teman Ya Nah tadi Sudah tahu Saat X nya 4 Gimana W nya adalah 42 J Dengan V 0 nya kan Awalnya berhenti Sehingga 42 Sama dengan Setengah Masa Kecepatan Akhir kuadrat Kuali nya 0 Jadi nanti 42 Setengah Kali 2 Masanya Dikali VF kuadrat Nah jadi VF nya adalah Sekitar 6,48 Meter per spon Atau Menjadi 6,5 ya VF nya Oke Untuk nomor E Nah kita ingin Daerah 0 X 0 7 Oke Saat X nya 7 Kita tahu tadi W nya adalah 30 Ya udah Yang tadi Kita hitung Berarti dengan Cara yang sama Berarti 30 Semenengan Setengah M VF Kuadrat Kurangi 0 Nah begini Ini M nya 2 Jadi nanti VF nya Teman-teman coba hitung Itu 5,47 Ya 47 Nah ini Arahnya Kesungguh X positif Ya Karena positif Arah ke X positif Arah Ke Ke X positif Ya Terakhir F Dengan cara yang sama juga Ya Saat X nya 9 meter Usahanya tadi udah dihitung 12 J Jadi Nanti W Sama dengan Delta K Kayak biasa Berarti 12 Sama dengan Setengah M VF Kuadrat Min 0 Nanti ketemu VF Ini 2 M nya 2 VF Nah VF nya menjadi berapa Nanti teman-teman coba hitung 3,46 meter per sekon Atau 3,5 meter per sekon VF nya Dan ini masih Masih ke arah Sumbu X positif Ke arah Karena nilainya positif Si kecepatan Oke Oke itu saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe nya Agar channel ini berkembang dan menjadi 1 juta subscriber Sampai jumpa See you next time di video berikutnya Kita tuntaskan sampai nomor 10 Don't go anywhere Stay tune di channel ini This channel Terima kasih Oke Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya